Halo guys nah di video kali ini gue bakalan ngasih tahu Bagaimana cara lompat boom ya guys ya Nah biasanya kalian kalau mau lompat boom itu minimal kriterianya itu itu ayah gesya untuk yang kayak OS sama satu lagi apa namanya sabar Oh ya ob atau OS untuk mereka itu minimalnya ayah gesya kalau ya mbws sama seternya itu harus di Asia Kenapa karena biasanya kalau di aja nih ya dia itu dia lompatannya itu cuman 155 maksimumnya padahal yang diperlukan itu harus 175 sampai untuk lompatan boom ya guys ya jadi kalau misalnya kalian pengen bisa lompat boom ya minimal punya karakter yang bisa sampai 175 untuk lompatannya nih langsung aja gue contohin ya untuk kayak si taegun ini karena dia posisinya OS ya dia nggak bisa dimainin sama player bisa dia bisa cuman dimainin dimainin saat pelatihan gini nih kayak gue latihan Spike terus ku pake taegun nah dia bisa guys dia bisa lempat boom nih Oh bisa guys mantap coy aduh kagak guys aduh ketinggalan coy aduh nah ya kira-kira gitu ya gesya jadi kalau tapi kalau di den di game playnya itu enggak dia nggak bisa ngebom gitu ya gesya gue juga enggak tahu kayaknya dari sononya Hai nih misalnya kayak struktur ramen ya terus gua main nih ya gua main gua pakai taegun nah abis itu gue langsung makin ganti sama si taegun ini nah taegun itu ya bisa di belakang tuh nah dia nggak bakal bisa lompat boom guys gue juga enggak tahu kenapa nah nggak bisa kan aduh nah kayak gitu kira-kira ya gesya jadi am karakter yang bisa 175 empatannya itu kayak ini guys yang sup terus-terus sama ini nih masjid software juga bisa kalau ini gua kurang tahu ya gua belum pernah punya karakter ini gua udah pernah punya yang sup sama itu cuman akunnya hilang ya gesya jadi ya gimana lagi oke jadi mungkin kayak gitu doang video dari gua makasih udah menonton hai hai